Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya akan membuat kue bogis gula kelapa labu kuning Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya Yuk intip bahan dan cara bikinnya Atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman Biar lebih jelasnya juga Terima kasih Pertama-tama kita akan potong-potong labu kuningnya ya teman-teman Ini saya pakai sekitar 310 gram ya teman-teman Atau lebih banyak juga tergantung selera Selanjutnya kita akan rebus ya teman-teman Ini airnya sudah mendidih terlebih dahulu Kita rebus sampai matang Atau boleh juga dikukus tergantung selera saja ya teman-teman Setelah sudah matang kemudian kita tiriskan Selanjutnya kita buat isian kelapanya ya teman-teman Di sini saya pakai gula pasir sekitar 7-8 sendok makan Atau teman-teman boleh menggunakan gula merah Tinggal ditambah air saja ya teman-teman Saya akan membuat karamelnya terlebih dahulu Atau gulanya sampai mencah dan kecoklatan Jangan lupa tambahkan garam sedikit saja ya teman-teman Dan setelah sudah mencahir seperti ini Saya masukkan kelapa parutnya Di sini saya pakai kelapanya sekitar 200 gram ya teman-teman Boleh menambahkan tergantung selera dan kebutuhan saja Mumpung labu kuningnya masih hangat Saya haluskan dengan menggunakan garpu Atau boleh juga menggunakan teknik yang lain ya teman-teman Tergantung selera saja Selanjutnya kita akan buat adonannya Di sini saya pakai tepung ketan rose brand ya teman-teman Sekitar 250 gram Kemudian saya tambahkan garam sedikit Boleh juga menambahkan vanila Kalau suka ya teman-teman Lalu saya tambahkan 2-3 sendok makan tepung beras ya teman-teman Ini opsional Boleh di skip juga Kalau tidak suka Selanjutnya kita masukkan labu kuning Yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman Ini sudah dalam keadaan dingin ya Sambil diaduk-aduk Kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit Untuk airnya tergantung adonannya ya teman-teman Di sini saya pakai sekitar 50 ml Atau tergantung dari kebutuhan adonannya Agar lebih menyatu dan tercampur merata Kita pakai tangan saja ya teman-teman Agar sama rata adonannya Saya timbang ya teman-teman Kira-kira sekitar 30-35 gram Atau opsional teman-teman Kalau ingin lebih besar Boleh pakai sekitar 50-60 gram Tergantung selera saja Selanjutnya kita beri isian kelapanya ya teman-teman Secukupnya sesuai dengan besar adonannya Atau sesuai selera saja Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan bungkus untuk daun pisangnya Kita lipat seperti ini dulu ya teman-teman Kemudian kita masukkan adonan yang sudah diisi kelapa parut tadi ya Tekan kedua sisi kiri dan kanan ya teman-teman Kemudian lipat seperti ini Saya gunakan daun pisang agak kuning seperti ini ya teman-teman Boleh juga menggunakan yang warna hijau Tergantung selera saja Tetapi kalau yang warna hijau Kita layukan terlebih dahulu ya teman-teman Agar gampang kita lipatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau teman-teman boleh juga lipat biasa seperti ini ya teman-teman Kalau tidak bisa lipat seperti tadi Terima kasih telah menonton! Setelah sudah selesai dibungkus Setelah sudah selesai dibungkus Kemudian kita masukkan ke dalam kukusannya Ini kukusannya sudah panas atau mendidih terlebih dahulu ya teman-teman Lalu kukus dengan menggunakan api sedang ya teman-teman Selama 20-25 menit atau sampai matang Setelah sudah matang seperti ini Kemudian kita biarkan sampai dingin ya teman-teman Oke kue bugis labu kuningnya sudah matang ya teman-teman Gimana teman-teman gampang dan simple kan? Cara bikinnya yang pasti menggugah ya teman-teman dan wajib dicoba Sembilan simple ini bisa dibuat sehari-hari ya teman-teman Insya Allah seluruh keluarga dan anak-anak pasti suka Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya